Yo walo pos balik lagi di Johan.lang kali ini saya akan membahas AC6305 oke kita mulai aja ya AC6305 ini AC yang menurut saya bagus banget karena awal kali munculnya ini bener-bener apa ya bisa dibilang cepet banget lakunya oke jadi ini semacam sedikit barang setengah haram ya kayak orang kayak AC61416224 6226 macam begitulah jadi ini emang mahal bukan mahal ini barang ini emang laris manis punya oke kebetulan yang saat ini saya dapet ada 3 varian warna ya 3 varian warna yang paling murah adalah yang ini yang silver oke saya zoomin ya keren banget bisa dilihat tuh seri 6305 belakangnya kayak begini ya nah ini 6305 tuh serinya oke bakalnya seperti ini bakal oke oke siap beres ya lalu yang kedua ini yang hotsell juga kalau ini hotsell karena murah harga lebih murah kalau ini hotsell memang karena rose gold tuh gak tau black gold ini warna apa ya bisa bilang warna supernya Alexander Christie ya karena laku banget kalau black gold padahal selisih harganya tuh price listnya tuh beda 100 ribu lebih loh kalau dipikir-pikir nih saya zoomin ya ya seperti ini teman-teman beberapa waktu yang lalu ini saya baru sempat bikin review lagi karena tempori saya sempat saya kasih ke eee iba manager saya ya yang disin bagian yang nangani untuk perjam-jam tanganan jadi saya suruh dia untuk review tata cara tutorial di g-shock oke ini Alexander Christie lalu yang tiga ini yang black tapi blacknya ini kayak blacknya black kayak metal gun yang agak gendok tua ya warnanya jadi ini warnanya bukan yang bener-bener black black banget bukan jadi warnanya kayak nih lihat nih saya zoomin aja langsung nih jadi warnanya kayak abu-abu tua ya bisa digunakan abu-abu metal gun tua gitu loh ini warnanya sih keren ya karena setahu saya kalau warna black itu ya black aja udah gitu loh ini kayak doff tapi ini bukan doff ini kayak orang di finishingnya nih jadi bukan doff ya jadi jadi kayak metal gun gitu loh oke ini buckle-nya kalau begini harusnya sorry-sari bro salah oke ini belakangnya kayak begini oke lalu kita bahas adalah ini ini pakai penggaris anakku anak saya nih diameter diameternya 4,3 berarti ini diameternya bener-bener buat anak gede tapi kalau sampai disini itu 4,5 nah berarti ini memang bener untuk apa ya bener-bener bukan yang kalau kecil ya jadi jamnya ini standar punya cowok ya jadi kalau tangannya cowok agak kecil kayaknya kurang pantas pakai ini mungkin pakai seri yang lain lebih pantas ada juga seri yang krono kayak begini tapi lebih kecil ada diameternya diameternya ini sedangkan ketebalannya adalah 1 cm 1,1 paling mentok-mentok nih ya oke lalu ada yang mempermasalah nanyain tentang bos jangan cuman diameternya ini tapi minta tolong ininya karena kadang ininya bikin enggak enggak pede katanya oke iya jadi disini 2,1 teman-teman nih bisa jadinya 2,1 ya oke udah apa lagi ya sekarang Oh mau dipakai tangan ya dulu ada yang minta kalau pakai tangan juga kayak begini kan teman-teman saya belasih bagus ini eh nggak jelek ya bener-bener bagus ini nah oke kalau yang terakhir ini sorry saya ngomongnya enggak gitu terlalu bersenangat lagi agak capek ya ya ini karena Corona nih lah jadi harus jaga diri teman-teman oke lalu nih kita cek dulu ya eh rata caranya nih sekarang ini fungsinya ini buat apa aja detikannya sekali lagi bukan yang ini ya bukan detikkan ini detikannya adalah yang di krono kiri krono kiri ini jalanan ini detikannya oke ini tanggal ini buat apa bos ini setiap kali ini jadi ini untuk stopwatch jadi ini tuh yang setersatu lingkaran ini ini akan geser satu setelah geser 12 12-12 putaran saya sampai ke dari 12-12 lagi dengan geser satu oke nah nah setiap kali satu putaran penuh jangan geser satu nanti kalau sudah sampai full ini akan geser satu gitu balikinnya gimana caranya saya balikin gampang aja gue pencet ini aja tombol ini pencet lagi ya tolongkan tombol ini jangan balik sesuatu nah beres kan oke lalu sekarang tanggal cara setting tanggal gimana gampang nih luas ini tarik setengah tengah naikin ke atas ya jangan salah ke bawah ya kayaknya ke atas dan karena ini manual ingat ada beberapa customer saya ya banyak sih eh bilang bos ini kok tanggalnya nggak mau berubah ini tanggal 30 misalkan ini tanggal 1 sedangkan julan kemarin itu tanggal 30 sedangkan teman-teman ini kan manual ya ini sampai tanggal 31 jadi logikanya kalau hari ini tanggal kalau kemarin tanggal 30 sedang hari tanggal 1 ini pasti tanggal 31 bos pasti jadi kita harus ubah manual setting manual jadi tanggal 1 gitu teman-teman lalu kalau untuk ubah tanggalnya untuk ubah jarumnya menitnya tarik full tanggungnya tep berarti tarik baru diubah jangan pernah ubah jam itu mundur ya tapi maju ke depan oke nah itu oke itu caranya untuk mengubah tanggal mengubah jarum oke lalu kalau beli ini dapatnya apa aja oke ini saya singkirin dulu seperti biasa buku garansi dapetnya jam dan buku garansi mixer ya dicap diisi Oke beres Oh ya satu lagi kayak gini-gini gini orang ini nggak bakal baca deh jadi saya skip aja ya Nah dapetnya kayak begini sama bos tapi begini begini ini untuk untuk naruh jamnya udah tahu aja gini jantan ini banyak apa bosnya kayu lah jadi jangan tanya-tanya yang lucu-lucu dah ini aja dapatnya terakhir adalah harga oke harganya silver ini adalah yang paling murah presslistnya dulu kayaknya presslistnya itu 1.800.000 sekarang presslistnya jadi 2 juta loh teman-teman 2 juta dipotong ada 20% ada 25% kita taruh gambarnya aja langsung ada yang kalau di resmi kalau ada promo itu kalau di kontennya Alessandra PC 20 plus 10 itu kalau ada promo setelah kita langsung aja potong 30% ya jadi biar sepertinya 1,4 ya dengan harga 1,4 udah bisa dapet ini jam ini oke nah yang kedua ini dan ini harga sama bos jadi ini ini dan ini harganya sama oke ada sama berapa 2.200.000 oke 2.200.000 potong berapa 30% 1,540.000 jadi dapet dari 1,5 harganya jadi dapet dengan harga 1,540.000 jadi 1,540.000 harga beribad amat sih ya begitu ini juga sama 1,540.000 oke itu itu range harga kurang lebih ada nggak yang lebih murah bos ada pasti ada bos cuman ya kita harga di pasaran kurang lebih rara harga segitu oke itu sekian dulu untuk AC6305 kalau ada yang kurang-kurang info aja saya udah lama nggak vlog jadi nggak review-review jadi agak sedikit lupa dan takut ya mungkin oke gitu aja thank you teman-teman bye-bye